Pemilsa diduga akibat sang sopir truk mengantuk saat berkendara, sebuah truk pusoh menabrak damtrak di Jalan Raya Garut, Bandung, Jamatan Ranca, Aga Kabupaten Bandung. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kernet truk pusoh mengalami patah tulang kaki dan harus dilarikan ke rumah sakit AMC Cilinyi. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari arah Garut menuju Bandung sempat terganggu selama proses evakuasi bangkai truk. Beginilah kondisi truk pusoh warna putih berplat nomor F8795HJ yang terlibat kecelakaan di ruas Jalan Nasional Garut, Bandung, di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Rabu Pagi, 6 Desember 2023. Kronologis kejadiannya yakni pada saat melintasi kawasan Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Sopir truk pusoh mengalami hilang keseimbangan dalam berkendara karena kondisi yang mengantuk. Pada saat yang bersamaan, truk pusoh tersebut beriringan dengan damtrak hingga akhirnya menabrak bagian belakang damtrak. Akibat kelelaian sang sopir truk pusoh, bagian depan pusoh mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibat peristiwa tersebut, sang kernet pusoh menjadi korban dan mengalami patah tulang kaki. Kernet truk pusoh tersebut kemudian dievakuasi menggunakan mobil angkutan umum ke rumah sakit AMC Cilenyi, guna mendapatkan pertolongan medis. Pak itu awal mulat dari kejadiannya seperti apa? Ini kira-kira katanya ada iring-iringan damtrak, terus ini ambil kanan, kemungkinan ngantuk sopirnya, ngabrak belakang damtrak. Itu kejadian jam berapa tadi? Jam lima kurang. Jam lima kurang ya? Jam lima kurang. Kondisi kernet sama sopir seperti apa? Kondisi sopir tadi selamat, kernet karena terjepit, itu mengalami patah kaki. Usai korban dilarikan ke rumah sakit, bangkai truk yang berada di lajur jalan raya Garut, Bandung, dievakuasi oleh warga setempat agar tidak menghambat arus lalu lintas. Pada saat proses evakuasi arus lalu lintas dari arah Garut menuju Bandung, sempat mengalami kemacetan hingga mencapai 1 km. Rezitia Prasaja, Bandung TV